Intro Nama saya Sadam Eurdin Ghafar Asal klub PSS Leman Main di posisi striker Lahir 24 September 2001 Lahir di Jepara Dulu suka main layangan jelas Oh kecil aja Terus main apa lagi? Terus main sama temen-temen mandi di kali Oh di Jepara itu? Iya Nah Sadam disana sekolahnya dimana? SD di Jepara Terus SMP kelas 1 pindah ke Semarang Ikut Akademi Apakinti itu Terus SMA Kelas 1 sampe kelas 2 Di Kudus Terus kelas 3 Balik ke Semarang lagi ke PPLP Nah kenapa tuh bisa pindah-pindah SMP di Semarang Terus pindah ke Kudus Bisa ceritanya? Gara-gara main bola sih mas Kenapa tuh? Main bola nya kenapa? Pindah tim atau gimana? Ya pindah tim cari pengalaman Enggak di jena nyaman terus Oh jadi waktu itu pindah Waktu di Kudus itu ditawarin sama orang? Iya Ditawarin sama orang Oke Nah Sadam Sadam boleh ceritanya gak tentang keluarga Sadam Sadam anak keberapa? Saya anak tunggal sih mas Oh anak tunggal Iya Ya Perasaan orang tua gitu sih mas Sebenarnya mendukung sih Cuma Ya agak pas-pas gitu Kayak mikir Bisa enggak Bisa enggak gitu Bisa enggaknya tuh boleh ceritanya bisa enggak apa? Apa bisa sampe gini Itu kan orang tua sebelumnya gak percaya sih mas Cuma Apa Cuma bisa dukung-dukung aja dari Jepara Iya dari Jepara gitu Orang tua Sadam profesinya apa Suri? Boleh tahu gak? Ibu Ibu rumah tanggal Bapak bira swasta Oh bira swasta Nah Boleh ceritanya gak Sejak kapan Sadam akhirnya mutusin untuk disepak bola? Waktu itu kelas 1 itu diajak Akses to SD diajak sama mas Mas ikut SSB PSB Pelahan itu Nah Cuma lihat disitu Selama berapa hari Tiga hari Kan Latihan terus itu Terus kelas 2 Mau nyoba ikut Terus dibolein sama mas Dan habis itu ikut sama mas itu Latihan terus Berarti yang pertama kali mengenalkan Sepak bola sama Sadam Mas itu Boleh disebutin gak mungkin masnya siapa gitu? Mas Bagas Terus Mas Ilham Sama Mas Rifah Itu dari keluarga besarnya? Iya keluarga besar Oke Nah Sadam berarti mimpi pertamanya memang sebagai atlet? Atau sebelumnya ada mimpi lain? Emang sebagai atlet mas Emang mimpi pertama Emang mimpi dari bola ya? Iya Waktu itu pelatih nyuruhnya keeper mas Ada posturnya kan Keeper Terus Habis itu Naik ke back kiri Habis itu ke stopper Ke gelandang Ke sayap Baru ke striker Boleh dicerit gak waktunya? Itu Jadi penjaga gawang itu di umur berapa? Ya gitu Penjaga gawang Waktu Kelas tiga Terus kelas empat itu Pindah ke pilih kiri Sampai Kelas lima Itu pengen pilih kiri sama stopper Terus kelas enam Pindah ke gelandang sama sayap Habis itu SMP ke striker Nah Sampai sekarang kan di strikernya Iya Kenapa akhirnya bertahan di posisi striker? Ngedolain sama Mas Bambang sih Babang Pamungkas Oh Mas Bambang Oh Berarti idola Saddam Bambang Pamungkas Kenapa? Gak tau kenapa mainnya Bikin enak gitu Mas dilihat Dari duel-duelnya Postur kecil tapi Lompatnya tinggi Nah Kan Saddam kan Juga ini Udah sepulamanya di posisi striker Iya Berarti kan udah tahunan 5 tahunan lebih mungkin Iya lebih Sudah Apa yang menyenangkan dari posisi ini? Bisa cetak goal banyak loh Yang menyenangkan ya? Kalau yang menyebalkan ya? Kalau gak dapet bola dari supply dari belakang gue Sering gak dapet bola ya? Sering Sering Oke Nah Selama ini Kan Saddam udah Kemarin kan juga di Viala Menfora kan main dengan sangat baik ya? Nah Boleh Jika si tau gak Siapa lawan yang paling berat Yang Saddam sadapi? Sosok ya? Pemain Boleh di Viala Menfora kemarin Atau selama ini kayak gitu? Kalau sosok paling berat tuh Malah ke Mas Pur Urwaka Yudi Hmm Kenapa? Soalnya dia pinter baca-baca pula gitu mas Oh Ya lebih pengalaman dia sih Sosok Oke Dem Kan Ini juga ya Saddam kan suka denger lagu-lagu yang Sadstream-nya Yang paling umum mungkin Gimana tau tuh Boleh di chat-in gak? Dari dulu di rumah sih Mas Denger Mbah Terus Pak D kan suka-suka Lagu-lagu lama gitu kan Ya dengerin tuh kok enak gitu Jadi ikut-ikutan gitu Nah mungkin Sobat Garuda gak tau nih Lagu lama tuh yang kayak gimana Boleh disebutin kayak lagu-lagu lama tuh Contohnya kayak apa? Kayak bengawan solo Oh Capeing Gunung kayak gitu Mas Nah itu berarti Saddam suka sampai sekarang? Iya Mas Kalau disebutin penyanyi favorit Saddam Berarti jauh? Gesang Kenapa? Ya itu gara-gara lagunya itu Mas Bengawan Solo itu Oh Lidang Sutra banyak cuman Enggak takut dianggap beda atau kuno sama yang lain? Enggak sih Enggak Kenapa? Ya Enggak Enggak enak aja lagunya itu Mas Agu Jawa gitu Oke Nah Dan Kalau berarti kalau waktu luang Selain latihannya Saddam biasanya ngapain? Ya main sih Mas sama temen gitu Mainnya kemana gitu? Ya paling kumpul-kumpul temen gitu Mas Kalau ada waktu liburan pasti kumpul temen Kan soalnya jarang libur sih Mas Siapa sosok senior di siapa bola? Profesional di era sekarang Yang menurut Saddam cukup berdiasa bagi karir Saddam? Di PSS Mas ada dua itu Siapa? Mas Munyeng sama Mas Ega Ega Rizky Oke Boleh disuruh gak kenapa? Ya waktu kemana waktu Apa ya Mas Mau Kayak mau nyerah lah gitu lah Kayak mau berhenti main bola gitu Tapi Orang berdua itu Ya ngasih support Kamu bisa Masih kerja keras terus gitu Pokoknya naikin mental terus lah Mas Kenapa? Kenapa? Karena ini saya bilang mau menyerah Kenapa mau menyerah? Walau itu dulu gak? Ya itu Mas Kayak gak mungkin lah Bisa seperti ini sampai segini itu Kayak gak percaya diri itu Mas Terus Mereka itu Kasih percaya diri kan Kamu bisa 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 gitu Nah berarti titik balik Saddam Itu kan Dianggap titik terendah Saddam lah yang udah mau Nah titik baliknya itu pas apa? Atau pas laga apa? Boleh gitu kan Kemarin sih Mas Waktu ruangan persid itu Mas Kenapa tu boleh jadar? Gak mungkin kan Ada sobat Garuda yang gak nonton nih Gak Itu gak nyangka juga lah Selawan Ekbonevo sama Kuipers itu Bisa Cetak goal Oke Dan disitu langsung Gimana Mas? Iya Pertanyaan terakhir Apa rencana Saddam untuk beberapa waktu ke depan? Kalau bisa Lebih baik lagi dari sekarang Terus bisa main ke luar Mas Main ke luar tuh main kemana? Ya Main di liga luar lah Mas Salah satu klub lah yang mungkin Saddam pengen Oh suatu saat Apa bakal main di sana nih? Kok luar dimana? Kalau impian sih di Liverpool Mas Dulu emang ke luar mas Kenapa? Gak tau dari dulu emang suka Liverpool di Mas Oke emang suka Liverpool Iya Oke Saddam Itu aja Saddam Mungkin boleh Ada Sobat Garuda yang mungkin selama ini dukung Saddam Saddam mungkin pengen ngeluarin kata-kata untuk mereka Terima kasih sudah mendukung saya Semoga saya lebih bisa Apa lebih baik lagi dari sekarang Dan bisa membawa timnas lebih terbang tinggi lagi Amin Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.